bergabung kembali ke kuliah terakhir sebelum penutup dari sistem produksi jadi minggu ini kita akan membahas tentang Lean Manufacturing lalu minggu depan akan ada penutup jadi ini satu materi terakhir sebelum review kurang lebih seperti itu langsung saja goal hari ini kita akan mempelajari terkait latar belakang kenapa muncul pendekatan Lean Manufacturing jadi dari sisi historis kita akan lihat bagaimana Lean Manufacturing ini bisa booming lalu apa sih yang disebut Lean Manufacturing dan kita juga akan melihat konsep dari Lean Thinking jadi kalau Lean Thinking itu generalisasi dari Lean Manufacturing kalau Lean Manufacturing adalah Lean Thinking yang diaplikasikan ke sebuah sistem manufaktur tapi kenyataannya Lean Thinking itu prinsip-prinsipnya bisa diaplikasikan di mana saja seperti di rumah sakit, di bank, atau di mana-mana sama seperti prinsip TI atau misalnya terkait efisiensi efektivitas itu bisa diimplementasi di mana saja tapi kita belajarnya di sisi production system kan seperti itu nah jadi ada dua istilah yang sebenarnya bisa ditukar-tukar ya Lean Manufacturing dan Lean Production secara literatur term Lean Production bahasa Inggris itu dikenalkan oleh Womack orang Inggris bukan orang Inggris maksudnya orang Barat gitu ya tapi sebetulnya konsep Lean Manufacturing ini udah booming di Toyota dan di Jepang itu sejak tahun 70-80-an jadi munculnya memang dari Toyota begitu dan memang dipraktekan kalau sekarang secara luas jadi sekarang gak cuma Toyota saja bahkan Detroit 3 gitu ya manufacturer mobil Amerika seperti GM, Chrysler, sama Ford itu tiga terbesar mereka juga sudah praktekin itu Lean Thinking di masing-masing Lean Manufacturing di masing-masing pabrik mereka tujuannya adalah meningkatkan performansi operasi perusahaan jadi memang teman-teman masih ingat ya 1920-30 itu assembly line mobil-mobil Amerika itu berjaya tiba-tiba 1970 mobil Jepang naik gitu kan akhirnya sekumpulan praktisi industri mobil dari Amerika itu survei ke Jepang ingin melihat apa sih pendekatan Jepang kenapa dia bisa mengalahkan mobil-mobil bikinan Barat dan akhirnya ya mereka came up bahwa ada mereka orang Jepang itu implementasi Lean Manufacturing jadi kalau sekilas kita belajar sejarahnya ini sejarah TI ya teman-teman masih ingat kita mulai dari craftsmanship itu kerajinan job shop gitu tipenya dimana dia hanya mengutamakan total flexibility make to order tapi time-nya sangat lama dan ini kerajinan sistemnya jadi memang produksinya skala kecil kemudian ada revolusi industri satu revolusi industri dua ada mass production Henry Ford Assembly Line yang berbeda adalah pertama dari ini kita bandingkan dari segi volume dan cost ya dari segi direct costnya menurun untuk mass production karena terjadi namanya spesialisasi nanti kita bahas tentang division of labor jadi orang yang terspesialisasi itu overall gitu kalau sebuah perusahaan mereka semua orang mengerjain banyak hal dan kemudian mereka dibandingkan dengan ketika sudah terspesialisasi overall costnya menjadi berkurang untuk direct labor tapi ketika dia ada mass production dia mulai indirect costnya meningkat karena memang ada namanya functional organization jadi organisasi menjadi lebih gemuk gitu ya dia jadi ibaratnya organisasi berbasis fungsi gitu dan tapi overall ini sebetulnya gak proporsional reduksi di direct cost jauh lebih besar daripada increase di indirect cost sebetulnya gitu jadi kalau dibandingkan sama craftsmanship jelas harga satu mobil kalau dibikin mass production sama craftsmanship gitu ya harganya kan tambahan dari direct cost plus indirect cost tetap lebih murah mass production makanya mobil accessible buat banyak orang dari segi volume jelas dia menjadi tinggi gitu kalau mass production lalu setelah mass production orang-orang mulai ingin ada kustomisasi orang-orang ingin melakukan perbaikan lebih lanjut terutama yang di Jepang ya jadi sampai mass production ini craftsmanship dan mass production ini dunia barat lalu lean production ini di Jepang trendnya gitu bagaimana mereka berinovasi lagi ada namanya waste elimination dan juga ada empowerment setup reduction jadi bagaimana dari segi empowerment ya dia lihat organisasi itu bisa dioptimasi lagi gitu dan dari segi redaksi redaksi setup akhirnya mereka ingin bagaimana setup itu menjadi hampir gak ada diminimasi jadi ada yang sampai ada yang itu one second jig change jadi kalau kalian punya jig and fixture gitu ya ada cetakan itu penggantiannya sangat diminimalisir ibaratnya seperti itu agar si reduce indirect costnya juga kecil karena kalau setup itu kan masuknya indirect karena mereka semakin memakan biaya yang lebih irit gitu ya lebih kecil maka mereka ada sisa resource dari sisa resource itu dialokasikan untuk menambah si flexibility jadi sekarang dengan ibaratnya kalau kita punya satu pabrik yang sama dia menerapkan mass production kemudian dia bisa mentransformasi seluruh culture pabrik yang menjadi lean production itu udah otomatis dia udah pasti bisa memproduksi lebih fleksibel dan lebih banyak karena terjadi penghematan dari waste elimination itu oke kita sekarang lihat sedikit-sedikit tentang pertama craft manufacturing jadi ini sangat ibaratnya setiap barang itu dibuat custom oleh craftsman artisan gitu sangat nyeni gitu ya keterampilan pekerja sangat tinggi membuat dari awal sampai akhir pengrajin sepatu itu dari bikin sol sampai talinya semua dia yang bikin dapat kita bayangkan kalau teman-teman sekarang handphone gitu ya semua harus satu perusahaan yang bikin rasanya udah gak mungkin kan kayak IC aja kan dia udah pake intel apa gitu layarnya dibikin samsung ramnya dibikin yang lain memori dibikin yang lain jadi udah tinggal ngerakit aja kan gitu awalnya itu semuanya dari hulu ke hilir dimonopoli oleh si pengrajin tapi ini ya produksi kecil teman-teman pasti sudah paham ya dan setiap part dibuat unik ini sampai tahun 1800an ada namanya Eli Whitney saya selalu ngomong di kelas PTI ya dia introduce interchangeable part jadi dia propose ke kongres Amerika bahwa dia punya 10 senjata dia propose magazinnya untuk pelurunya itu bisa ditukar-tukar satu senjata dengan senjata lain kalau saya tidak salah jadi akhirnya muncul ide bahwa kita gak jangan memonopolisir gitu tadinya kan pengennya ketika satu pekerja bisa hanya satu produk hanya bisa dibuat satu pekerja gitu ya karena keterampilannya tinggi maka kalau rusak kan otomatis ke pekerja itu lagi pekerja itu lagi gitu tapi terus disitu konsumen yang dirugikan makanya akhirnya sekarang sistemnya interchangeable part jadi tuker-tukeran kayak charger gitu ya usb-c atau micro usb selama wattnya sama itu bisa dituker-tuker kan seperti itu akhirnya memang si craft manufacturing ini biayanya tinggi walaupun pada akhirnya sekarang nih ada trend part kembali dibuat unik beberapa laptop misalnya jadi gak ada usb beberapa handphone jadi gak ada headphone jack dibikin unik lagi karena ya tanggapannya untuk mempush teknologi menjadi maju jadi kalau dengan kita hilangin headphone jack itu harapannya bluetooth akan lebih berkembang bluetooth speaker bluetooth earphone jadi dibikin unik tapi ada purpose berikutnya gitu kemudian ya dengan adanya temuan mesin uap James Watt memungkinkan adanya elektrifikasi gitu yang dibikin Nikola Tesla sistem AC alternating current makanya akhirnya memungkinkan juga terjadi revolusi industri ini revolusi industri satu dua satunya itu si James Watt yang mekanisasi dua itu assembly line si mass manufacturing nya si Ford gitu pembuatan lintas produksi jadi perlu diingat kalau si Ford ini sebetulnya orang memuja kan bisa membuat lintas produksi tapi ya dia bisa membuat itu pada right moment right place right time aja gitu karena kebetulan udah ada elektrifikasi karena memang dia juga punya capital dan bisa bereksperimen bikin mobil gitu kalau enggak ya kayak ini juga jadi intinya pertama dari James Watt lalu elektrifikasi hingga assembly line nah akhirnya yang dicapai oleh Ford adalah produksinya massal biayanya murah jadi dari 12 jam menjadi 2 jam lead time satu mobil Ford model T yang ini yang digambar dan warnanya hanya hitam saja jadi tidak ada warna lain tapi fleksibilitas itu trade off dengan biaya saat itu dengan hanya satu jenis produk mereka bisa menekan biaya sangat murah jadi mobil itu menjadi kacang goreng ibaratnya seperti itu nah kalau ini ya lalu yang lainnya adalah adanya division of labor jadi pekerja hanya mengerjakan satu bagian atau satu produk ini teman-teman kalau baca ya mulai dari division of labornya di Adam Smith itu ya di wealth of nation dia cerita bahwa tukang sepatu ya bikin sepatu aja tukang jahit ya menjahit aja gak perlu mereka tukang sepatu bisa menjahit tukang jahit bisa bikin sepatu gak usah gitu jadi itu dan itu akan mengoptimalkan masyarakat ekonomi secara utuh dikembangkan lagi oleh Charles Babbage jadi dia bikin paper ya on the economy of machinery and manufactures kalau gak salah buku ini sampai sekarang division of labor itu namanya Babbage principle jadi apa yang membuat itu optimal di sebuah sistem manufaktur itu dikaji oleh Charles Babbage interchangeable part ini yang tadi saya jelasin Eli Whitney itu yang dia akhirnya bikin part satu produk dengan produk lain bisa interchangeable nah yang tadi mass production itu dia 1920-30an booming sampai 1960 sampai suatu saat omsetnya Detroit 3 si GM General Motor Chrysler sama Ford mereka pabriknya di Detroit ya Michigan itu mulai kalah sama mobil-mobil Jepang jadi 1970 mobil-mobil Jepang tuh udah naik omsetnya akhirnya 1980 orang mulai mengkaji apa sih yang bikin mereka naik gitu ternyata beberapa hal ya ini dirangkum disini jadi dia bisa menekan biaya lebih jauh dengan perbaikan proses dia bisa fleksibilitas dijaga gitu ya gak cuma masif doang ini dibuat produksi itu fleksibel karena rintas produksi itu fleksibel atau sistem cell cell management nah jadi kata kuncinya disini ini sebetulnya dari throughput gitu ya pertama itu Jepang mengalahkan Amerika dari segi throughputnya jadi jumlah mobil yang bisa diproduksi per satuan main hour gitu jadi udah jelas tuh jumlah pekerja dan jumlah hour gitu itu Jepang udah menang disitu yang kedua inventory turnover jadi ada dua faktornya disitu kalau inventory turnover itu adalah rasio antara cost of goods sold penjualan dibagi dengan WIP jadi inventory turnover nya Jepang itu lebih cepat lebih besar daripada inventory turnover nya Amerika berarti COGS nya semakin lebih tinggi karena dan juga WIP nya lebih rendah kan gitu itu lebih bagus jadi produk berada di dalam pabrik gitu jadi stock itu lebih cepat lebih singkat waktunya langsung di push dari supplier langsung ke konsumen gitu itu jadi mereka menang di dua indikator itu throughput dan inventory turnover itu tahun 1980an akhirnya diliatkan apa sih gitu akhirnya ya banyak dikembangkan apa yang prinsip-prinsipnya sebenarnya itu semua filosofis awalnya orang Amerika mengira mereka pakai tools tertentu kan Amerika approach nya MRP MRP lalu MRP 2 gitu mereka nanya ke orang Jepang ini approach nya apa kalian pakai pemodelan tertentu enggak ternyata enggak pakai macam-macam cuma perbaikan-perbaikan kecil jadi kaizen aja gitu continuous improvement bahkan kalau sistem cell ini cellular design itu teman-teman bisa pelajari dia pakai prinsipnya just in time manufacturing dan lean manufacturing untuk group teknologi layout nanti teman-teman ngambil PPST selanjutnya di semester 7 akan belajar tentang group teknologi layout contohnya lean manufacturing itu dia membuat U-shape jadi misalnya lini produksinya dengan sistem cell itu dia bentuknya u gini jadi masuknya disini keluarnya disini ini mesin-mesinnya berurut seperti ini pengerjaannya jadi si operator ada utilisasi yang lebih bagus jadi misalnya operator gak ngerjain satu operasi dia bisa kesini dia bisa kesini juga jadi ini ada satu mesin disini ada satu mesin lagi begitu juga dengan mesin di berikutnya dia bisa dikerjakan oleh dua operator operator ini bisa ke mesin ini dan mesin ini jadi dia tak tokan ini contoh dari in masuk sampai kesini itu pakai cellular design dan ini setiap part ini bisa digonta-ganti mesinnya misalnya pakai roda kalau di Samsung itu pabriknya mesinnya digonta-ganti pakai roda terus misalnya dan mereka juga transparan jadi karena mereka sebelah-sebelahan karena satu teknologi yang sama mereka bisa ngelihat progres sebelumnya jadi misalnya sebelumnya masih mengerjakan lama dia menyesuaikan pace gitu untuk berikutnya biar dia nggak numpuk jadi inventory misalnya seperti itu dan ini lebih bagus ya misalnya cellular design daripada dia fix layout per satu jenis mesin yang sama misalnya ini satu mesin drill semua atau mesin bubut semua pindah ke sebelah sana gitu ke sana itu mesin yang lain itu kan kurang bagus makanya ini dikelompokkan per grup teknologi jadi untuk membuat satu produk dikumpulin kesamaan teknologinya seperti itu cellular design nah sekarang ada namanya excellent quality quality itu akan naik karena finish product itu bisa langsung dites bayangkan kalau teman-teman punya barang yang kita kan tadi bicara truput satu barang diproduksi 10 jam dari awal sampai akhir baru bisa diinspeksi satu lagi karena lebih cepat 6 jam yang masih yang lebih bagus untuk inspeksi adalah yang 6 jam karena dia berarti lebih truputnya lebih besar ya berarti lead time-nya lebih kecil sehingga lebih fresh gitu ya bayangkan kasus ekstrim truputnya sangat rendah jadi lead time-nya berhari-hari jadi kita meriksa hari ini ditemukan kesalahan kita udah gak bisa nge-trace nih kesalahannya berapa hari yang lalu gitu kan kita udah gak bisa nge-trace sementara kalau 6 jam yang lalu kita masih bisa nge-trace ini siapa yang salah apa yang harus diperbaiki makanya dengan adanya penaikan truput dan penurunan lead time itu kontribusinya banyak mutu juga jadi lebih dijaga seperti itu lalu keterampilan pekerja juga semakin tinggi jadi kayak seperti ini bisa sharing sharing workstation gitu satu pekerja gak stuck di satu mesin pakai cellular design itu dan itu karena traceability-nya tinggi dia bisa nge-trace ini salah di workstation mana gitu seperti itu kalau misalnya terjadi defect makanya dia ada keterlibatan yang lebih tinggi dalam perbaikan ini secara singkat ya perbandingannya ada craft manufacturing mass production dan lean manufacturing fokusnya mereka berbeda jadi oke sorry jadi operasinya memang kelihatan beda kalau lean manufacturing itu yang khas adalah sistem tarik jadi dia melihat dari pasar titik ekstrimnya adalah idealnya mereka pengen pasar order mereka baru produksi gitu jadi sementara kalau mass manufacturing mereka produksi ongoing schedule aja terus kan gitu nah tapi tentu saja itu kan kalau 100% pupil system sistem tarik itu jadi pasar baru order mereka baru produksi kan lead time-nya pasar kemungkinan gak mau nunggu akhirnya ya mereka start dari titik ekstrim itu di kompensasi jadi prinsip utama tetap sistem tarik tapi gak betul-betul pure sistem tarik jadi lebih ke perencanaan planning periodnya di persingkat seperti itu jadi lebih fleksibel ordernya diganti-ganti secara cepat butuh koordinasi yang lebih cepat gitu kurang lebih nah tujuannya disini adalah kalau teman-teman baca lean adalah penghilangan pemborosan nanti kita belajar apa yang dinamakan pemborosan ibaratnya teman-teman kalau mau menekan inefisiensi harus tahu dulu mana yang pemborosan mana yang tidak bukan pemborosan kalau kita gak bisa mengidentifikasi kita bisa mengurangi hal yang membuat produktif atau malah membiarkan hal yang non-produktif kan gitu gitu sementara kalau dari mutu tadi ya karena lean itu pakai cellular design jadi inspection-nya juga harusnya di dalam si u tadi jadi makanya inclusive sementara kalau mass production yang awal itu dia pakai divisi inspeksi sendiri ibaratnya barang itu udah dikirim ke divisi sebelah di orang divisi sebelah belum tentu ngerti di shop floor itu seperti apa bisa jadi malah nyalah-nyalahin beda divisi kan gitu sementara kalau dia inclusion itu lebih bagus karena masih di satu stasiun yang sama dan akhirnya ini mencapai fleksibilitas adaptabilitas jadi sudah gak economy of scale lagi ngomongnya tapi sudah adaptable dan agile improvement-nya juga dari sisi worker jadi worker yang akan ngasih tau yang kurang apa yang bisa diperbaiki apa gitu semua berasal dari genba makanya waktu di utes itu ada itu salah satu soalnya kalian disuruh jelasin genci genci genbutsu kan bahwa segalanya itu harus dilihat dari genba genba itu pabrik kalian gak bisa bikin problem solving duduk-duduk di kantor direktur gitu gak pernah turun ke lapangan itu gak akan bisa karena kalian gak tau masalah real di lapangan makanya kadang bagusnya itu orang direktur itu betul-betul yang dari bawah dari suatu perusahaan kayak misalnya Toyota ya Pak Warih itu kan beliau dari dulu yang memigrasi pabrik ke Karawang pertama kali yang bikin temin plan 2 plan 3 kalau saya gak salah jadi memang orang pabrik begitu jadi itulah bedanya kalau misalnya kita di rootnya pakai orang finance yang ngerti keuangan tapi gak ngerti lantai pabrik itu pasti approachnya akan berbeda gitu nah ini segi teori-nya ya pengertiannya lalu ada filosofinya bisa dibaca bahwa dia intinya require fewer resource better output add value jadi kalau satu kata kunci adalah lean production adalah produksi yang meningkatkan produktivitas gitu jadi prinsip produksi yang meningkatkan produktivitas jika dibandingkan dengan mass production walaupun ada kata masif gitu ya produktivitas disini gak hanya kuantitas tapi kualitas jadi dia bisa menambah fleksibilitas juga gitu jadi beberapa prinsipnya intinya dia meminimasi banyak hal seperti diantaranya non-value adding activity atau penggunaan resource lalu juga mempekerjakan orang multi-skill worker dan juga highly flexible automated machine termasuk dari yang saya sering garis bawahi kita gak perlu mesin yang high tech tapi mesin misalnya sesimpel dikasih roda memudahkan relay outing itu aja udah lebih bagus daripada mesin yang fix kayaknya disitu contoh paling gampang tentu saja kalau mesin satu mesin bisa ngerjain banyak hal highly flexible automated itu bagus ya CNC mau yang 6 axis gitu high tech pastikan bisa mahal tapi contoh fleksibilitas yang gak mahal ya itu tinggal pasang roda kalau bisa atau misalnya tentu saja beberapa mesin-mesin besar mesin bubut itu udah harus ini ya tapi contohnya sesimpel itu sih agar shop floor itu lebih fleksibel gitu oke terus kita sekarang ya ini prinsipnya ya jadi penerapan lean manufacturing sering diharapkan akan memperpendek panah merah ini jadi delivery time atau lead time ya mulai dari pesanan pelanggan hingga pengiriman produk itu dia menjadi berkurang jadi hanya segini aja gitu kan pengurangannya gimana teman-teman belajar di LOMC ya bahwa 80% lead time itu ternyata non-produktif processing time dan setupnya aja cuma 20% dari total lead time kan berarti yang dikurangi apa yang dikurangi adalah si waste nya kalau waste ini dikurangi dia udah mengecil segini jadi delivery time lebih singkat otomatis kan indirect cost berkurang direct cost berkurang harganya lebih kompetitif kan gitu akhirnya sekarang kita bicara waste waste itu ada di mana dari awal sampai akhir itu waste ada di mana-mana ternyata begitu kan mulai dari pemesanan sampai entry pesanan itu waste ada di situ seperti misalnya kalau mereka udah gak pake sistem yang sama gitu ya sekarang udah ada e-procurement tapi misalnya satu perusahaan rekanan belum pake e-procurement kita udah itu kan problem ada waste disitu penyesuaian instalasi produk mereka harus bikin sistem e-procurement dulu gitu kan makanya ini berusaha dijawab oleh si jaringan produksi strategis yang kemarin jadi berdasarkan partnership jangka panjang contoh lainnya proses desain dan engineering disini waste nya bisa banyak juga gitu makanya teman-teman di MRI itu belajar market research gimana biar pool system itu lebih cepat lebih bagus kayak misalnya dari segi mereka bikin house of quality mereka mendraft perencanaan produk berdasarkan riset pasar yang lebih bagus gitu ya itu akan mempersingkat waktu di proses desain dan engineering lalu perencanaan produksi biasanya kalau di lini itu lebih pendek-pendek production planning periodnya gitu karena tadi untuk nge-maintain flexibility jadi kadang satu bulan order itu di-breakdown menjadi per hari berapa hari gitu sangat cepat tiba-tiba besok ada revisi jadwal produksi maka mesin harus bisa digonta-ganti sell-nya harus diatur ulang seperti itu nah lalu misalnya distribusi pelayanan pelanggan gitu ya gampangnya adalah kalau misalnya wish di awal di tengah ini udah hilang gitu ya udah berkurang maka kita semakin yakin gitu produk kan semakin bagus maka kita semakin yakin pelayanan pelanggan juga akan lebih gampang contohnya kalau produk-produk jaket gitu seperti North Face atau Montclair gitu ya mereka udah pake namanya lifetime warranty itu udah dari lama jadi temen-temen beli jaket mereka kalau waterproofnya rusak atau apanya rusak gitu ya bisa dikirim mereka perbaiki karena emang udah yakin sama kualitas produk sendiri kita kalau produksi dalam negeri gitu seperti Ager baru beberapa barang yang lifetime warranty dulu atau misalnya baru beberapa tahun terakhir atau UKM-UKM gitu mana berani dia lifetime warranty pelayanan pelanggannya pasti buruk karena dia tidak yakin barangnya sendiri bagus gitu karena kalau kita yakin barangnya bagus ya bikin aja lifetime warranty kalau rusak pasti yang rusak pun jumlahnya kan sedikit gitu karena barangnya kita yakin bagus gitu sekarang kita harus mengidentifikasi apa yang namanya value dan waste temen-temen belajar supply chain management gitu ya akan ada namanya value chain gitu mengidentifikasi value dari sebuah produk gitu apa saja sih value-value dari produk itu gitu yang dari situ kita offset aktivitas di pabrik mana saja yang menambahkan value mana yang tidak yang tidak menambahkan value itu disebut pemborosan nah intinya adalah tidak menambah value bisa jadi mesin bahan orang prosedur lain-lain kalau material itu juga bisa kan scrap itu kan sebenarnya waste makanya kita dari substantive manufacturing pengen ke additive manufacturing pakai 3D printing karena disitu lebih sedikit waste dari sisi material tapi 3D printing kelemahannya waktunya lebih lama makanya disitu ada waste barangkali dari setup atau waktu gitu ya dan prone to error 3D printer yang murah itu sangat gampang error makanya reliability-nya juga sedikit masih isu tapi kedepannya trendnya akan additive manufacturing nah pemborosan itu yang terlihat lebih banyak itu simptom jadi ada root cause di bawahnya yang temen-temen harus gali kalau nanti TA-nya terkait ini ya itu harus sampai ke ranah root cause dan problem solvingnya juga menyelesaikan root cause jadi kalau orang Jepang itu mereka lean memformulasikan 7 jenis muda muda itu bahasa Jepangnya waste pemborosan pasti temen-temen kalau ngambil mata kuliah lean manufacturing udah hatam ya apa saja waste-nya jadi ada namanya produksi berlebihan jadi itu juga sebetulnya terlalu cepat itu suatu pemborosan karena dia berarti resource-nya harusnya bisa dialokasikan untuk yang lain makanya nama prinsipnya Toyota itu just in time manufacturing bukan faster manufacturing karena faster is not better bisa jadi faster itu gak bagus makanya kita pengennya just at the right moment just in the right time waiting time juga itu mesin idle kan biasanya terjadi kalau bottlenecknya ada satu mesin bottleneck itu overload di satu mesin maka mesin berikutnya akan cenderung idle gitu kan lalu movementnya juga otomatis kalau ada bottleneck akan terganggu kan penumpukan inventory di mesin sebelumnya sebelumnya yang sedang bottleneck otomatis juga akan meningkat maka itu berkaitan teman-teman jangan dilupakan terkait bottleneck materi sebelum UTS itu ya nah transportasi juga ini adalah jenis waste makanya teman-teman kalau mau bikin pabrik selalu mikirnya lebih gampang transportasi material atau transportasi barang jadi karena kalau transportasi material dari sumber ke pabriknya susah maka sebaiknya didekatkan ke area sumber tapi kalau transfer barang dari pabrik ke konsumen lebih susah maka sebaiknya deketin konsumen kan selalu gitu karena transportasi berpotensi rusak berpotensi mishandling material handlingnya jelek gitu kan makanya produk-produk seperti kayak mobil gitu udah jelas pabriknya di Karawang tapi terus kalau misalnya pabrik-pabrik seperti aluminium kita punya itu di Sumatera Utara Inalum itu berbagai hal karena memang bahan mentahnya walaupun sudah nggak di Sumatera Utara dia cuma teknologinya ada di situ sumber listriknya dari situ dan ngirim aluminium mentah keluar itu masih cukup gampang makanya akhirnya dia mendekati sumber kuota-kuot nggak mendekati pasar karena walaupun itu pasar aluminium lebih banyak di Pulau Jawa jadi makanya transportasi itu penting karena lokasi pabrik itu harus kita tentukan berdasarkan si movement tadi considerationnya kadang-kadang ada operasi tidak tidak bernilai tambah termasuk operasi yang terlalu bagus juga itu sebetulnya kurang baik jadi kayak over spec namanya kita melakukan operasi di luar batas sama kayak tadi produksi yang lebih cepat belum tentu lebih baik proses operasi kadang saking inginnya perfect berlebihan dari waktu yang sebenarnya gitu seperti itu penyimpanan juga bisa jadi rusak ya karena tadi ya expiration date beberapa barang punya jadi kalau teman-teman udah menurunkan lead time dari 2 hari menjadi 1 hari itu kan berarti jangka waktu pemakaian produknya bertambah 1 hari sampai expiration date itu sesuatu yang walaupun kita lihat nggak signifikan tapi ada value added disitu kan dengan memperkecil lead time karena penyimpanan ini kan sebenarnya nggak berguna gitu movement dan produk cacat juga produk cacat jelas ya kita ingin meminimasi nah orang bisnis gitu ya banyak mengembangkan lagi dia bikin waste ke-8 ke-9 ke-10 misalnya ke-8 misalnya wasted talent dia melihat bahwa banyak orang potensinya belum digali oleh perusahaan makanya jadi pemborosan kita hire 1 orang harusnya dia bisa multi talent berapa kualifikasi dia cuma dikasih 1 mesin itu jadi wasted talent waste ke-8 yang ke-9 ada ineffective performance measure jadi kadang kita ngukur organisasi dari segi KPI nya nggak terlalu penting gitu ya itu adalah waste dari key performance indikatornya sebenarnya nggak perlu diukur gitu lah yang ke-10 ada poor supplier selection 8-9-10 ini yang bikin orang bisnis managerial management setahu saya jadi kalau pertama 7 ini masih sudut pandangnya manufaktur 8-9-10 mulai dikembang-kembangin ya ibaratnya kalau porter kan mulai dari 4 7 sampai sekarang 14 dikembang-kembangin terus aja gitu kan itu bisa aja sebetulnya tapi yang teman-teman wajib tahu di lean manufacturing itu ada 7 disini di tabel ini harus hafal ya intinya adalah kita memaksimasi value karena ujung-ujungnya kita memberikan value itu ke pelanggan pelanggan memberikan cash ke kita concernnya pelanggan adalah harga murah mutu tinggi availability dan termasuk flexibility juga disini kita pingin profit margin jadi bukan berarti kita profit margin semakin besar lalu harganya semakin mahal jadi kita menambah keuntungan tanpa menaikkan harga yaitu dengan mengurangi cost kan gitu masih ingat theory of constraint kan teman-teman jadi costnya yang kita kurangkan bukan harganya yang kita naikkan demi memaksimasi keuntungan nah kita belajar sustainability bisnis berlanjut bagaimana bisnis itu bisa sustain gitu contoh bisnis yang gak sustain apa gitu banyak sekali perusahaan misalnya penjual baja atau misalnya perusahaan lain gitu ya penjual apa produk lain tapi dia source of income terbesar tahun ini karena bisnisnya lesu dari jual tanah redistribusi aset gitu jadi bukan dari core business process itu contoh bisnis yang tidak sustainable karena dia tidak bergantung dari core business prosesnya solusinya ya kalau memang dia sudah merasa jual baja gak untung ya dia ganti dong core businessnya ganti jadi perusahaan menjual tanah gitu jadi source of income utamanya dari menjual tanah gitu kan nah terus kita juga pengen growth jadi kalau teman-teman melihat startup-startup e-commerce itu ya atau digital banyak diukur dari growth of customer engagement rate jadi sudah tidak lagi aset yang diukur untuk seberapa menarik sebuah usaha gitu jadi lebih ke arah growth nah ini yang diinginkan oleh perusahaan nah disini kalau kita belajar dari sebuah value ya ada value added activity ini yang paling bagus ya kalau ibaratnya dari sebuah handphone ya ini perakitan handphone lalu misalnya proses desain itu semua value added activity gitu ada yang namanya unavoidable waste disini ini saya garis bawahi unavoidable waste no value added dia memang sudah tidak bisa dia apa-apain gitu ya memang dia tidak value adding tapi ya gak bisa dihilangkan contohnya inspeksi mesin welding gitu ya teman-teman mau ngelas bodi mobil harus dilakukan inspeksi inspeksi itu sendiri kan gak menambah value dari mobil karena ya dia baru terasa value nya kalau mesin welding nya rusak gitu kan makanya sebetulnya unavoidable non value adding activity ini dia adalah hal-hal yang berkaitan sama opportunity cost gitu seperti maintenance pencegahan adanya disrupsi dari flow gitu ya inspeksi itu contoh-contoh non value adding activity nah bagaimana caranya misalnya kita inspeksi mau diautomasi pun gitu lebih cepat tetap aja karena ada inspeksi dia non value adding tapi necessary gitu makanya unavoidable nah kita akan fokus di waste ini disini jadi yang tadi tujuh itu adalah avoidable waste jadi kita harus memikirkan tiap hari bagaimana bisa berkurang bisa berkurang bisa berkurang itu namanya lean manufacturing gitu prinsipnya seperti itu karena prinsip kaizen itu continuous improvement gitu kalau tadi konteksnya kita bicara production system manufacturing system sekarang kita belajar namanya lean thinking lean thinking itu adalah konsep-konsep lean yang diaplikasikan ke berbagai perusahaan sektor industri gitu itu bisa memakai lean thinking jadi intinya adalah mindset dari kita memaksimalkan value meminimasi waste esensinya apa gitu ya pertama kita harus bisa nentuin dulu value dari sebuah produk atau jasa itu apa lalu kita identifikasi aliran proses nilai jadi mana yang value chain itu kita analisis mana yang value adding mana yang enggak lalu bikin bagaimana mengalir dengan baik gitu ya dan harus sesuai dengan tarikan pelanggan jadi jangan kita bikin produk yang pelanggan gak mau itu namanya kan over spec kayak sekarang gitu ya kalau teman-teman lihat TV ada 4K ada 8K gitu berapa mayoritas orang mungkin puas dengan full HD aja 1080 aja udah puas gak usah 4000 gitu kan itu kenapa industri elektronik mempush itu adalah karena itu sangat gampang buat mereka teknologinya gampang mereka punya dari 1000 pixel jadi 4000 4000 jadi 8000 itu mereka bisa gak susah sementara konsumen maunya apa konsumen maunya response rate kontras rasio gitu bagaimana hitamnya lebih kerasa hitam daripada ini makanya akhirnya perubahan handphone dari layar LCD menjadi LED jadi OLED itu kan karena itu mereka melihat konsumen itu fokusnya tuh pengennya layar lebih kontrasnya lebih bagus hitamnya lebih gelap putihnya lebih terang daripada LCD makanya itu contoh sistem tarikan lebih baik daripada sistem teknologi push yang tadi memaksimalkan jumlah pixel itu sebenarnya gak terlalu penting gitu kalau di dalam elektronik intinya adalah kita menuju kesempurnaan tapi kita gak akan pernah mencapai kesempurnaan karena kalau kita bilang kita gak pernah mencapai kesempurnaan kita akan selalu continuous improvement begitu oke jadi contoh lean thinking itu apa teman-teman bisa baca bukunya lean startup gitu jadi kalau teman-teman mau bikin startup itu bukunya bagus ya kalau startup itu identik dengan apa pertama produknya harus di reset kan R&D jadi produk developmentnya siklusnya lama selain startup ini bilang gimana caranya kita bikin itu shorten gitu lebih dikit lebih cepat produk development ciri khas startup lainnya apa mereka nunggu investasi besar kan memaksimalkan investasi nah menurut buku ini sih menurut lean thinking ya harusnya iteratif jadi kita mendiscover secara cepat gitu ya apakah produk jasa ini bakal survive atau enggak eksperimentasinya juga pakai prototyping produk lilis versi beta gitu ya lalu kita validasi pakai pasar kita testing testing baru kita cari respons pasar jangan sampai kita R&D nya lama bikin produk gede-gedean lalu hancur di akhir gitu kan jadi mendingan bikin sedikit kita perkenalkan oh mereka ternyata pengennya yang lain ada fitur yang kurang tambahin kenalin lagi ke pasar gitu seperti itu jadi dibikin iteratif pengembangan produk startupnya seperti itu pada akhirnya ini bisa mengurangi market risk dan juga kebutuhan large funding gitu karena kita iterasi jadi pertahap-pertahap funding yang dibutuhin enggak langsung gede jadi ini menjawab banyak masalah startup sebetulnya gitu itu contoh bagaimana sebuah startup menggunakan lean thinking ya sekarang tujuan dari lean manufacturing sendiri ada kalau dalam 4 faktor ya zero defect value adding activity 100% ya walaupun mungkin sulit tercapai load sizing ukuran 1 dan pelanggan yang menarik kegiatan full system jadi ini betul-betul kondisi ideal yang kita kejar zero defect itu ya kita sendiri belajar statistika enggak mungkin alphanya sama dengan 0 gitu kan alpha selalu 0,05 0,01 0,01 gitu tapi enggak mungkin 0 gitu kan karena kita yakin gitu enggak mungkin ada zero defect kita juga yakin enggak mungkin load sizing ukuran 1 karena itu kan purely fleksibel gitu dan kita yakin juga enggak mungkin ini pokoknya kondisi ideal semua lah full system 100% juga enggak mungkin kan tapi semangat sistem produksi itu harus dijaga melihat prinsip-prinsip ini bagaimana kita walaupun enggak 100% full system karena kalau 100% full system customer order baru kita mulai nyalain mesin gitu kan itu enggak mungkin tapi kita bikin planning period lebih kecil bagaimana biar tetap relevan produk kita sesuai keinginan saat hari itu gitu saat bulan itu karena kalau planning period setahun kita udah produksi buat setahun ke depan bisa jadi bulan Juli tengah-tengah ternyata ada perbedaan keinginan konsumen fleksibilitas jadi enggak tercapai ini makanya tujuan ini ideal kita kompromis antara kondisi kita sekarang dan tujuan ini titik tengahnya dimana begitu jadi biasanya kita mulai dari penghapusan pemborosan jadi yang kecil-kecil apa sih pemborosan gitu ya resource yang tidak bisa di sharing lalu misalnya macem-macem ya itu atau misalnya waiting time tadi ada tujuh itu kita mulai hilangkan-hilangkan dari situ kita peningkatan fleksibilitas peningkatan fleksibilitas itu bisa flexible resource cellular layout itu contoh-contohnya full production system juga lebih fleksibel karena permintaannya kan planning period lebih kecil lebih fleksibel gitu kan ini contoh-contoh prinsip-prinsipnya akhirnya flow dari produksi lebih smooth gitu karena tadi ukuran lot juga lebih kecil gitu ya terus dia juga inklusif makanya akhirnya tetap dijaga ya flow-nya tetap smooth dan akhirnya yang lebih general lagi adalah continuous improvement jadi kita sekarang memantau perbaikannya 99% sudah bagus performa pabrik tetap harus kita perbaiki gitu gak boleh berhenti gitu jadi ini prinsip-prinsip ini tools-tools ini gitu ya harus dimanfaatkan nih 9 ini bagaimana kalau ini sudah dimanfaatkan semua baru teman-teman menggunakan prinsip lean manufacturing di sistem teman-teman sampai supply networks itu juga termasuk ya yang kita pelajari kemarin gitu quick setup ini yang tadi saya bilang jadi ada yang one second setup atau one second jig exchange gitu ya itu menarik itu karena kalau kita lebih mempercepat setup juga tadi kan tuck time flow time berkurang ini lebih banyak di explore di mata kuliah pilihan lean management gitu jadi termasuk tools dari lean manufacturing itu namanya value stream mapping dia memetakan information flow material flow lalu dipetakan berdasarkan lead time nya juga gitu jadi dia assess mana kira-kira yang value yang di berpengaruh sama konsumen lalu dari value itu di trace di mesin mana dia diproduksi processing time nya berapa operator nya berapa semua dicari nanti tiap bulan akan di update gitu processing time untuk value yang kesekian apakah berkurang atau naik gitu kalau naik berarti perlu dilakukan perbaikan seperti itu adalah contoh value stream mapping tapi kita tidak akan membahas sampai sana silahkan teman-teman ambil mata kuliah lean management nya nah sekarang apa sih manfaatnya kita mempelajari ini jadi namanya juga sistem produksi ya kita belajar berbagai macam prinsip approach nya ada yang Amerika ada yang barat ada yang timur nah ini contoh prinsip timurnya bagaimana Jepang mengembangkan ini sangat layak dipelajari karena bisa tadi ada beberapa manfaat bisa jadi mempercepat pesanan pelanggan throughputnya lebih ditingkatkan dan disitu otomatis meningkatkan keuntungan karena kalau satu bulan kita bisa produksi lebih banyak karena throughputnya meningkat otomatis omset per bulan juga meningkat otomatis profit juga meningkat kan gitu pengennya nah lalu juga akhirnya kalau kita zero defect lalu juga multitasking resource gitu ya operator kita didik karena tadi potensinya kita manfaatkan sumber daya lebih efisien jadi fasilitas fisik juga kalau kita bisa fleksibel jadi bisa relay outing geser-geser mesin itu jauh lebih baik daripada mesinnya di fix satu layout gak bisa diubah-ubah intinya adalah memperbaiki kepuasan pelanggan meningkatkan jaminan kelangsungan hidup perusahaan tadi ya value yang diinginkan perusahaan itu apa sih profit sustainability iya dan growth gitu keunggulan kompetitif jangka panjang gitu ini contoh penerapan di Porsche jadi dia melihat dari tahun ke tahun gitu contohnya dan terlihat ada perbaikan dari konsep sampai launching dari 7 tahun tahun 91 97 cuma butuh 3 tahun jadi 1980-an itu masih orang Jepang yang explore lean practice lean itu masih orang Jepang 1990 sampai sekarang itu mobil-mobil barat itu mulai practice juga ini juga kelihatan kan inventory nya semakin dari 17 hari dia ada di pabrik bisa dikurangi jadi 3 hari aja jadi overall sistem industri mobil itu menjadi lebih efisien seiring waktu hours to assemble juga berkurang gitu kan makanya akhirnya tadinya Jepang sangat kompetitif sekarang juga udah mulai mencoba nih berbagai mobil Cina berbagai mobil Amerika udah lebih berusaha survive juga di industri ini gitu jadi walaupun mereka gak mengakui ya si Detroit 3 itu si GM Chrysler sama Ford mereka sebetulnya implement juga prinsip-prinsip lean akhirnya setelah belajar dari Jepang nah praktik-praktik lean production ini menurut Shah dan Ward ya sebuah paper ada just in time total quality management jadi ini contohnya bagaimana kualitas produk itu tercapai dengan perbaikan terus-menerus lalu ada juga total preventive maintenance jadi tadi ini maintenance itu adalah contoh unavoidable non-value adding activity jadi gimana dia bisa memperbaiki mesin agar mencegah breakdown atau karena kalau breakdown itu berarti terdisrupsi kan tidak direncanakan tiba-tiba satu pabrik bisa tutup gitu atau satu flow mesinnya perlu diganti total gitu jadi itu problem kalau tidak bisa diprediksi makanya approach-nya maintenance itu adalah preventive preventive itu dengan menggunakan bisa dua aliran bisa predictive dan bisa condition-based kalau predictive itu dia melihat waktunya berapa hari lagi kalau condition-based dia melihat dari suatu kondisi mesin misalnya vibrasi dari mesin ini sudah ada pola tertentu oh berarti 10 bulan lagi atau misalnya kelamaan misalnya sebulan lagi dia akan breakdown maka kita harus lakukan maintenance dalam waktu sebelum sebelum sebulan tadi itu contoh condition-based jadi melihat dari nilai-nilai sensor tertentu beda sama predictive yang time series lalu juga praktek main production jangan lupa di human resource management jadi bagaimana tadi potensi karyawan dimanfaatkan adanya job enlargement tim kerja jadi divisi-divisi di lantai pabrik itu misalnya tadi inspeksi dijadikan inklusif agar perbaikan itu bisa dari lantai pabrik sampai ke atas gitu jangan hanya orang yang di atas mikirin harus memperbaiki apa karena dia gak akan paham kondisi pabrik secara real oke ini implementasinya yang paling gampang itu kan sekarang kita bicara zero defect paling kebayang teman-teman gimana meminimasi transportasi meminimasi movement gitu ya meminimasi inventory itu kan kayak hal-hal real tapi makin ke atas itu makin filosofis gitu continuous improvement itu dia time spent kita harus terus-terus melakukan ini gak akan pernah berakhir nah makin ke atas itu makin filosofis team leader vertical information system ini udah lebih gak lantai pabrik pool scheduling udah lebih abstrak kita harus mendesain konsumen bahkan sekarang dialihkan ke manajemen rekayasa udah bukan TI lagi kalau yang riset pasar gitu-gitu lebih dalam mereka yang mempelajari termasuk multifunctional team dan elimination of waste ini udah level perusahaan jadi waste-nya sendiri sudah tidak lagi tujuh yang tadi gitu di kalangan managerial juga kita eliminate gitu makanya butuh effort yang lebih tinggi semakin ke atas penutup pada akhirnya pendekatan lean itu sangat penting untuk persaingan sekarang apalagi kalau industri mobil otomotif manufaktur itu udah harus menggunakan prinsip lean yang lebih tricky mungkin kalau teman-teman mau industri proses itu sedikit susah ya kalau di bank gitu ya selama kita bisa mendeskritisasi elemen sistem itu kita bisa implementasi lean thinking gitu intinya seperti itu jadi teman-teman 4 tahun belajar TI dan di ITB gitu ya kalaupun nanti selesai keluar gak bekerja di sektor manufaktur kerja di banking dan seterusnya gak apa-apa gitu gak dilupakan MRP dilupakan banyak elektronika industri gak apa-apa yang penting mindset dan problem solving mindsetnya itu dijaga gitu kita nge-tackle masalah kalau ketemu orang manajemen orang sosial sama ketemu orang teknik itu beda approach jadi itu yang lebih penting sebetulnya pada akhirnya tadi kita bicara industri produk industri jasa juga kita bisa melakukan lean thinking lean manufacturing tinggal bedanya bagaimana waste tadi kan kita bicara perpindahan produk gitu kan kalau itu di adjust jadi perpindahan atau perencanaan jasa gitu service management gitu lebih abstrak sedikit tapi tetap applicable oke sekian kuliah hari ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih ya terima kasih